assalamualaikum bunda kali ini olahan nusantara akan berbagai resep puding mozaik susu milo semak yuk videonya sampai selesai siapkan nutrijel coklat kemasan kecil atau kemasan 20 gram 2 sendok makan gula pasir air sebanyak dua gelas atau 400 ml atau 0,4 liter siapkan panci tuangkan nutrijel coklat 2 sendok makan gula pasir adu agar tercampur rata dan tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci selanjutnya tuangkan air sebanyak satu gelas atau 200 ml atau 0,2 liter satu gelas bisa kapasitas 200 ml aduk sampai selesai agar di dasar panci tidak ada gumpalan selanjutnya tuangkan kembali air sebanyak satu gelas berarti total dua gelas atau 400 ml ya Bunda aduk sampai tercampur selanjutnya taruh di atas kompor masak dengan api sedang sampai benar-benar mendidih dan meletup meletup ya Bunda supaya tidak mudah basi dan tidak mudah berair nah seperti ini ya Bunda mendidih meletup meletup selanjutnya matikan kompor aduk sesekali agar uap panas hilang dan busa atau buih turun siapkan loyang atau bagi tuangkan tunggu hingga benar-benar set selagi menunggu set saya akan membuat puding susu Milo nya siapkan agar-agar plan kelemasan 7 gram 2 saset Milo bubuk susu UHT rasa coklat kemasan 200 ml bisa menggunakan merk apa saja air sebanyak 2 gelas 1 gelas ukuran 200 ml jadi total keseluruhan air 400 ml siapkan panci tuangkan agar-agar plan sebanyak 1 bungkus susu Milo sebanyak 2 saset aduk supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci selanjutnya tuangkan 2 gelas air atau 400 ml aduk agar tercampur rata dan tidak ada gumpalan atau gerindilan tambahkan susu UHT rasa coklat sebanyak 200 ml atau 0,2 liter panaskan dengan kompor dan api sedang aduk sesekali agar Milo yang masih mengkumpal larut di air yang panas tunggu hingga benar-benar mendidih dan melutup-lutup nah ini sudah mendidih dan melutup-lutup ya Bunda selanjutnya matikan kompor aduk sesekali agar uap panas hilang dan busa hilang selagi menunggu uap panas hilang kita ambil puding yang sudah dicetak di loyang kita potong menghilang dan memanjang agar hasilnya berbentuk kotak-kotak nah seperti ini ya Bunda bentuknya sudah pas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil selanjutnya kita siapkan cup puding ukuran 90 ml tuangkan ke semua glass cup tuangkan satu sendok makan puding yang sudah dipotong kotak-kotak ke dalam cup puding ratakan ke semua cup sambil diaduk dengan sendok supaya puding kotak coklat menyatu ke puding Milo tunggu hingga set apabila ingin dimasukkan ke dalam kulkas juga bisa ya Bunda supaya lebih cepat set atau padat dan pastinya enak kalau dimakan saat dingin tarah puding mozik susu Milo sudah siap untuk disajikan selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum